Karena koruptor itu matinya pelan-pelan dan menyakitkan, lapar dulu, stres dulu, gisinya kurang, weh lama sekali. Maka hukuman mati di Indonesia ini, konstitusi kita masih mengatur itu, hukuman mati masih bisa diterapkan. Jadi tidak ada halangannya hukuman mati ini untuk diterapkan untuk koruptor, tapi koruptor yang kelas-kelas berat gitu lah. Jadi gitu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas waktu.